Nah Arya tuh orangnya jahat versi aku ya, bukan jahat. Tapi ya, jahat juga. Cuma nggak jahat ya. Tega. Sampai sebenernya nggak ada, ribut itu bukan nggak ada niat untuk ribut dilep-in. Emang kebetulan aku lagi nge-lap. Lagi nge-lap. Kalau dibilang bahwa kemudian bisa aja ya, semua bisa. Termasuk bisa jadi. Ini dibuat untuk kepentingan biar ini rambut. Ya, aku nggak membenarkan. Udah case close aja. Intinya itu hanya berantem biasa. Dan itu memang, memang kita open. Rumah tangga kita tuh open. Dan kita tuh memang film gitu loh. Kehidupan rumah tangga selebriti Pinkan Mambo dan Arya Khan seakan tak pernah luput dari sorotan mata penikmat panggung hiburan tanah air. Iya, sejak resmi menjadi pasangan suami istri pada bulan Desember 2023 lalu, Pinkan dan Arya nampak terus menuai beragam kontroversi. Apalagi, baru-baru ini keduanya telah tertangkap kamera saat terlibat dalam percekcokan adu mulut yang berjalan sengit. Mirisnya lagi, perseteruan itu dinodai dengan dituturkannya kata-kata cerai. Terkait beredarnya video tersebut, Arya sendiri telah muncul ke hadapan publik dan memberikan klarifikasi atas apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, sehingga terjadinya konflik di antara mereka. Tak ingin ketinggalan, Pinkan Mambo pun ikut turun tangan demi meluruskan asumsi-asumsi liar yang telah menyelimuti benak netizen. Seperti diketahui, isu KDRT dan pisah ranjang memang sempat beredar luas. Lantas, bagaimana curhatan Pinkan Mambo tentang hal itu? Serta benarkah pula pengalaman pahit yang berulang kali mengiringi kisah asmaranya membuat Pinkan siap untuk ditinggal pergi oleh Arya Khan? Banyak yang bilang kata-kata cerai, gitu. Itu enggak. Itu enggak. Sama sekali aku enggak bilang kayak gitu. Jadi, Pinkan sendiri yang ngomong kayak gitu. Kamu kemana Arya? Tinggalin aku. Kamu ceraiin aku ya. Padahal aku enggak bilang. Aku itu cuma menghindar. Ya, aku enggak mau benarkan. Udah case close aja. Intinya itu hanya berantem biasa. Dan itu memang kita open. Rumah tangga kita tuh open. Dan kita tuh memang film gitu loh. Kemarin tuh ya hanya rumah tangga biasa lah. Kayak rumah tangga kan pasti ada kerikil-kerikil gitu kan. Itu udah biasa lah. Enggak ada. Enggak ada KDRT. Enggak ada. Kalau aku, apa namanya, kepentok sendiri. Kalau aku tuh suka apa, kalau marah suka kepentok sendiri gitu. Ntar akunya kadang-kadang kepentok meja, akunya memar. Tapi bukan Arya, akunya gitu kepentok sendiri. Kan kita ceritanya dia itu WA-nya nggak nyala selama 3 jam. Aku tuh orangnya punya trauma yang dimana emang aku harus nggak mau ngikutin traumanya. Harus bisa bangkit gitu lah. Selama ini juga aku bangkit. Cuma tetep tuh yang namanya trauma. Bahkan dulu tuh lebih parah kalau ditinggalin sama omnya aku atau pacar. Aku tuh pasti kayak ketakutan kayak gitu. Nah ini juga kalau dulunya waktu Arya ini, dulunya tuh aku nggak bisa, nggak bisa ditinggalin gitu nggak bisa. Wah mau kayak Indomaret aja aku kayak. Kayak mugap-mugap gitu lebih nggak sih. Tapi intinya waktu itu kan dia, aku emang nggak bisa nggak ada kabar 3 jam gitu. Nah terus dia nggak aktif teleponnya. Jadi aku tuh kadang-kadang tuh dia kayak pergi aja. Aku tuh melepasinnya tuh susah dari pagi gitu. Maksudnya aku akhir pada, terus ikut-ikut sampe pegul ikut gitu kesempatan. Cape tiap hari tapi nggak apa-apa yang penting ikut gitu. Terus ya aku kan lebih menikmati hidup. Maksudnya aku udah ada uang, ada kerjaan. Aku juga nggak mesti ngantor. Jadi aku, yaudahlah walaupun anak-anak aku kadang-kadang diurus, diurus dengan baik gitu. Cuma pengennya ngintil gitu. Terus akhirnya terus 3 jam itu nggak bisa ditelepon gitu. Terus, apa namanya, mulai kawatir, mulai cemas kayak gitu. Aku tuh cuma menghindar supaya nggak terjadi pertengkaran hebat. Nanti aku balik lagi. Cuma kalo pingkan itu pengennya kalo aku salah langsung minta maaf. Langsung dimesrain, dicumin lah gitu lah dibujuk-bujuk. Aku udah. Cuma masih begitu terus dia tuh pengennya dicium terus sampe kelar tuh masalah tuh sampe adem. Nah Arya tuh orangnya jahat versi aku ya. Bukan jahat. Tapi ya, jahat juga sih. Cuma nggak jahat ya. Tega. Iya kayak, dia Arya tuh orangnya. Aku nggak salah. Gini aku punya penemuan baru. Bahwa manusia itu pada dasarnya memang yang waras yang ngalah lah. Intinya kalo kita sadar gitu, kita jadi sadar. Tapi waktu kita nggak sadar, perempuan juga kan punya ego. Pengennya waktunya. Contoh lah, contoh lah. Contoh misalnya, waktu itu kan aku manggung di suatu daerah. Terus ada cowok aku naikin ke panggung. Terus aku muter-muterin, nari-nariin gitu kan. Dia marah, marah di kasur gitu dia marah sampe setengah jam gitu lebih. Nah kalo dia marah, kalo namanya orang marah kan aku nggak mungkin marah balik dong. Kalo dia marah kan pasti, iya udah salah, aku salah, aku salah gitu. Terus dia tetep marah, aku bilang, aku salah, aku salah. Ya terus perempuan kan ada perempuan yang nggak sabar. Tapi aku tuh kan tau dia marah, cemburu. Ya aku nggak mungkin dong orang cemburu, aku, loh juga sih yang cemburu. Aku juga ada batasnya, nggak mungkin lah. Tapi aku kayak, iya aku salah, aku salah. Nah maksudnya cewek itu pengennya digituin. Kalo misalnya dia salah, maunya, iya aku salah, aku salah gitu. Ya tapi kan kamu tadi gini-gini, iya aku salah, aku salah. Maksudnya gitu loh cewek juga. Luapan emosi membara dari pingkan dan Arya dalam video pertengkaran viral itu, nyatanya tidak hanya menuai sorotan masyarakat awam. Ya karena video mereka juga menyedot perhatian para ahli dari beragam bidang. Mirisnya, Wiwik Anggraini seorang pakar kesehatan mental justru mengaku bahwa aksi pingkan Mambo dan Arya telah membuatnya iba. Pasalnya, hal yang diributkan keduanya merupakan borok rumah tangga dan bukan untuk konsumsi orang banyak. Kali ini bukan pula pengalaman pertama Arya dan pingkan membagikan momen-momen intim keluarganya di media sosial. Iya, di pernikahan yang baru seumur jagung itu, keduanya memang kerap melibatkan para penggemar dalam setiap kegiatan sehari-hari keluarga. Guna meraup keuntungan sebesar-besarnya, serta membuat popularitas mereka semakin melejit. Selain menarik perhatian pakar mental health, video pertikaian pingkan dan Arya juga disorot oleh seorang pakar mikro ekspresi. Parahnya, ia justru menguak beberapa aspek yang membuatnya meragukan keaslian percekcokan mereka. Lantas, apa saja aspek yang mencuri perhatian Girdy Putra? Aspek pertama adalah dari sisi suara. Kalau kita dengarkan suaranya dari pingkan mambo, suaranya itu cukup meyakinkan bahwa dia teriak, bahwa kemudian ada respon juga dari Aryanya. Itu dari sisi suara meyakinkan. Ada dua orang sedang berseteru. Yang kedua, dari sisi tampilan, itu kameranya menghaluskan wajah. Kameranya beauty cam, misalnya. Jadi, buat saya agak sulit untuk melihat respon asli karena kamera yang digunakan adalah kamera manipulatif. Ada filter di situ. Minimal untuk memperbaiki jadi kelihatan berbeda, lebih baik, lebih bagus, lebih halus. Dan itu cukup agak sulit jadinya untuk kita melihat dari sisi kamera. Itu yang kedua. Jadi dari sisi suara meyakinkan, dari kamera validitasnya tidak bisa dipastikan. Tapi ada satu hal yang cukup penting nih, poin ketiga. Kalau kita lihat di detik-detik awal ketika mereka mulai berseteru, itu satu, kan Aryanya nyalain ini, apa namanya, nyalain, apa namanya, Aryanya itu nyalain, apa, kamera tuh nyalain tiktok, seperti itu gitu ya. Apakah mungkin kamera aja ya, kemudian nanti akan di upload ke tiktok. Kalau kita perhatikan, beberapa detik di awal, mungkin 10 detik di awal lah itu. Matanya pingkan, itu sempat gini nih. Jadi melihat ke arah Arya, terus kemudian nengok, matanya tuh kayak ngelirik ke arah sini, ngeliat, terus kemudian tulisin lagi. Artinya dia cukup aware, bahwa dia direkam. Dan itu, kalau saya, misalnya saya menempatkan diri, saya nyoba menempatkan diri di posisi yang bingkar. Kalau saya memang sedang ada sebuah, ada berantung gitu ya, internal rumah tanggal saya, saya nggak mau gitu diketahui orang. Maka saya akan minta, saya nggak mau ngomong kalau nggak mau matiin. Ya, jadi inilah yang membuat saya tertikir, poin ketiga ini, poin pertama, dari siswa suara meyakinkan. Poin kedua, validitas nggak bisa, jadi nggak bisa dinilai ini bener apa nggak, jadi bisa kita abaikan poin kedua. Poin ketiga, yang membuat saya jadi kemudian meragukan, apa namanya, alasan kenapa video ini dibuat. Ya, jadi bisa saja, bisa tanya beneran, bisa, bisa tanya beneran. Cuma kalau ini beneran, responnya pintar tidak terlalu meyakinkan bahwa ini beneran. Karena kalau ini adalah beneran-beneran, satu, orang tidak mau bahwa ini terpublish gitu. Ini urusan dapur, urusan diri. Kedua, matanya tadi, ngeliat, lihat videonya gitu, ngeliat gitu, terus balik lagi seperti ini. Kalau misalnya saya marah beneran, bahkan saya nggak akan ngeliat. Sampai sebenarnya nggak ada, ribut itu bukan nggak ada niat untuk ribut dilep-in. Tapi kebetulan aku lagi nge-lep, lagi nge-lep. Nah itu dibahas lagi mana, coba lihat WA kamu, bila-bila ini, yang ini dealer nih. Coba kita breakdown lagi. Profesi ini ke arah hal yang lebih positif atau ke hal yang mungkin lebih negatif. Tapi kalau kita ngomong hasil, kita juga nyerah ya. Artinya ada beberapa mungkin pundi-pundi yang dicapai gitu ya. Mungkin kita terobsesi, bukan hanya terobsesi, nanti jadi ambisi. Dan ambisi ini sudah mulai di dalam kondisi mental kita nggak sehat gitu. Jadi sosial media ini tolong disikapi dengan satu dewasa, dengan bijak. Yang artinya di mana kita itu menjadi profesi, itu boleh jadi konsumtif ya. Tapi kalau ketika kita pengen menjadi diri sendiri, kita rehat ya. Kita coba lebih ke menyatu dengan diri sendiri, menjadi diri sendiri apa adanya. Itu kasih jedah lah. Artinya jangan selalu apa ya, sisi-sisi apapun itu diekspos gitu. Nanti kita terjebak, tergelincir, jadi kita tidak menjadi dirinya sendiri gitu. Namanya orang kalau sudah profesinya itu merasa bahwa dia itu kayaknya, ah ternyata profesi aku ini kayaknya lebih eksis gitu. Yang tadinya mungkin kita tektokan aja, oke kanu kalau di depan layar seperti ini gitu ya. Mungkin secara apa namanya tidak terus-terusan ya, sementara. Tapi karena di otak reptilnya merasa bahwa ini sangat nyaman dan candu banget. Ada sifat adiksi yang kalau dia seperti itu merasa nyaman ya itu akan bergulit menjadi suatu pribadi dia gitu. Sosial media ini memang jebakannya luar biasa. Jangan kan artis ya, ini sosok-sosok baru benih-benih ini kan sudah mulai banyak yang tumbang secara mental gitu. Kalau dibilang bahwa kemudian bisa aja ya, kalau semua bisa, termasuk bisa jadi ini dibuat untuk kepentingan biar nilai. Mungkin ada orang yang setuju sama saya yang merasa bahwa, oh mas kok itu suhuzon? Suhuzon bukan orang yang niatnya baik dan sebagainya. Dalam analisa nggak ada yang namanya husnuzon, dalam analisa nggak ada yang namanya suhuzon. Semua kemungkinan harus dijabarkan dan kita hitung kemungkinan mana yang paling besar. Itu yang namanya analisa tapi harus berdasarkan data. Saya paham, kita semua harus pahami bahwa artis yang satu ini memang luar biasa. Kalau kita bilang bahwa saya pengamat mental, saya kasian betul. Jadi kondisi satu belum selesai, jadi hampir di kondisi satu selanjutnya. Dan mungkin bisa jadi para netizen, wah gila nih si pingkan, blablabla. Tapi kalau saya dari pengamat sisi mental, saya menyarankan ada satu coach mungkin ya, mungkin si kuluk ya kalau memang itu dibutuhkan mungkin obat yang mungkin dapat menenangkan antidepresan juga harus benar-benar intensif kalau menurut saya seperti itu. Pasti butuh treatment. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sekuat yang mungkin kita pikirkan ya. Dari hal suami, dari semua. Semua diserang. Artinya si manusia ini kan nggak mungkin ya namanya. Kita bukan apa ya, Avenger aja nggak sendiri kan. Jadi nggak bisa satu orang itu punya kekuatan double gitu, nggak bisa. Harus kita pahami bahwa seorang artis juga manusia biasa di sini juga ada pinggan mampu yang gimana para netizen, tapi yang namanya profesi ya. Netizen itu kan profesi ya. Kita dibilang nanti yang bagus juga, wah ini profesi saya kan gitu, jadi lepot juga. Nggak apa-apa, tapi minimal saya note terhadap artisnya bahwa eksistensi bukan segalanya. Yang pasti ketika kita kehilangan eksistensi kita pun juga bukan siapa-siapa. Yang artinya tolong dipahami bahwa karakter pribadi ini harus kita kuatkan. Sehingga secara mental kita tetap sehat, kita tetap kuat. Dan ketika kita sudah pensiun di posisi keartisan kita, kita tidak menue yang namanya sakit mental kurang lebih kayak gitu. Terlepas dari kontroversi rumah tangga yang tersebar luas di media sosial Tanah Air, nyatanya kini Arya Khan dan Pingkan Mambo telah kembali akur dan lanjut mempertontonkan kemesraan mereka di muka umum. Terbaru, Pingkan dan Arya mendapatkan tawaran job untuk manggung bersama di sebuah panggung hajatan hitam dari salah satu penggemar setianya. Lantas, bagaimana kemistri yang mereka pamerkan langsung di hadapan publik? Serta apa pula komentar Arya dan Pingkan mengenai pengalaman pertama manggung bersama setelah resmi mengikat tali suci pernikahan? Lantas, dia fans kita terus ketemu di Bakso. Di Ayun, lagi makan-makan gitu. Alhamdulillah, seneng gitu. Seru lah. Oke, acaranya seru juga, jadi ini awal aku di panggung gitu, sekaligus nemenin istri aku manggung, ini kedua kali, ini yang pertama kali, dia nemenin aku manggung, terus aku udah kedua kali nemenin dia manggung, nah kalau ini aku pertama, jadi manggungnya berdua, kalau yang pertama sendiri. Jadi, kalau sebelumnya sih aku udah pernah, udah sering, bukan sekali dua kali gitu, yang ini ada keempat, kelima kali, jadi udah biasa lah di panggung kayak gini gitu, sebelum kena pingkan juga aku pernah diundang-undang joget-joget kayak gitu, udah, pasti ada lah, sensasinya ya udah pasti seneng banget gitu, merasa ada saingan gitu, ini saingan aku dia ini, dia di panggung, enggak, ini yang bertangkar itu emang kita gak gini, enggak, enggak ada settingan, cuma ada kesalahpahaman aja gitu, enggak ada unsur gimana-gimana, enggak ada saing-saingan gitu. Ya kan kalau omset, kalau fee-nya besar kan gas gitu, tapi kita enggak, kadang-kadang kita ada teman ya kita bantu gitu, kalau kita bisa bantu, bisa bantu, tapi bantu ya tetap aja ada komersialnya gitu. Perform ya? Aduh, enggak bisa ngomong apa-apa lah, ya udah intinya seneng aja. Bisa menghibur masyarakat. Menghibur sama penonton, terus juga aku datang disini disambut dengan baik gitu. Dadah sayang. Nah selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube Cumi Cumi. Sub indo by broth3rmax